Hai semua, hari ini aku mau bikin percobaan gimana pengaruh penggunaan margarin dan minyak pada kue bolu yang dipanggang Nah disini aku sudah siapkan 3 mangkok yang berisi minyak dan margarin untuk mangkok pertama ini aku isi full dengan minyak yang kedua ini setengah minyak, setengah margarin dan yang ketiga ini full margarin ya disini aku mau bandingkan hasilnya kayak gimana nanti dari segi tekstur, rasa, warna, penampilan, dan lain sebagainya tapi sebelumnya ini untuk mangkok yang full margarin dan setengah minyak, setengah margarin ini pokoknya yang ada kandungan margarinnya ini bakal aku lelehkan dulu ya jadi aku lelehkan di awal biar nanti kalau dipakai ini sudah dalam keadaan dingin dan ini dia hasilnya setelah aku lelehkan ini yang pertama full minyak ini perpaduan antara setengah margarin dan setengah minyak dan yang ini full margarin ini masih dalam keadaan panas banget ya kemudian untuk loyangnya disini juga aku kasih tanda untuk yang full minyak disini kertas rotinya itu cuma di bagian bawah aja dan yang tengah ini untuk yang setengah margarin dan setengah minyak ini untuk kertas rotinya sampai ke dinding loyangnya kemudian untuk yang full margarin juga sampai dinding loyang ya untuk kertas rotinya tapi aku kasih tanda lagi nih biar nggak keliru aku kasih sedikit ekor untuk loyang yang mau diisikan adonan full margarin nah kalau loyangnya sudah siap jangan lupa sebelum mulai mixer ovennya dipanaskan dulu ya 10 menit sebelum di oven selanjutnya disini aku sudah ada baskom ya sudah aku pecahkan 3 putir telur pastikan baskom yang dipakai itu bebas dari minyak dan dalam keadaan kering biar hasil mixerannya itu maksimal kemudian aku tambahkan gula pasir tambahkan tepung terigu yang sudah diayak ya biar teksturnya lebih halus oh ya ini aku pakai metode all in one jadi semuanya masuk kecuali minyak dan margarinnya kemudian tambahkan vanili bubuk dan terakhir tambahkan dengan SP nah semua bahan sudah masuk ini kemudian aku mixer dengan kecepatan rendah dulu ya biar tepungnya nggak banyak terbang kalau tepungnya sudah tenggelam sudah tercampur seperti ini boleh dinaikkan kecepatannya dengan kecepatan yang paling tinggi disini aku mixernya selama 8 menit dengan kecepatan paling tinggi sampai adonannya berubah jadi kental maksudnya kental berjejak ya oh ya karena ini tepungnya ada yang nempel di pinggiran baskom dan belum kena mixer jadi aku bantu pakai spatula seperti ini aku bersihkan pinggirannya biar semua bagian terkena mixer jadi adonannya termixer dengan maksimal nah setelah 8 menit kemudian mixernya aku matikan ini sudah kental berjejak ya selanjutnya ini biar nggak terlalu sepi ya warnanya disini aku tambahkan dengan pasta coffee mocha disini aku pakai 1 sendok teh aja kalau sudah ini kemudian aku mixer lagi dengan kecepatan paling rendah sebentar aja sampai agak cukup tercampur rata nah ini sudah cukup tercampur rata ya kemudian ini bakal aku bagi 3 sebelumnya ini baskomnya sudah aku timbang beratnya 195 gram jadi tinggal aku kurangi aja dengan keseluruhan berat dari baskom juga dari berat adonan jadi setelah aku kurangi dan aku bagi itu dapatnya 115 gram untuk masing-masing perlakuan yang pertama disini aku timbang untuk yang setengah margarin dan setengah minyak maka kedua disini aku timbang untuk adonan yang full minyak dan sisa dari adonan di dalam baskom itu aku kasih untuk full margarin ya nah ini dia sudah aku bagi 3 ya dan sekarang yang pertama ini untuk mangkok yang aku bakal campur dengan full minyak ini minyak gorengnya tinggal aku tuang aja langsung semuanya lalu aku aduk jangan lupa pakai teknik aduk balik biar udaranya gak banyak keluar aduk sampai semuanya tercampur rata nah kemudian kalau sudah tercampur rata seperti ini selanjutnya ini aku sisihkan dulu ya selanjutnya untuk adonan kedua ini yang ditambahkan dengan minyak dan margarin langsung aja aku tuang semuanya kemudian ini tinggal diaduk aja sampai benar-benar tercampur rata kalau sudah dipastikan tercampur rata kemudian ini disisihkan dulu kemudian untuk adonan yang ketiga ini untuk yang full margarin ya langsung aja aku tuang semuanya kemudian diaduk aja sampai benar-benar tercampur rata nah kalau ketiga adonannya sudah siap kemudian loyangnya juga tinggal dikeluarkan ini loyangnya juga sudah siap ini aku tuang mulai dari yang pertama diaduk tadi ya untuk yang full minyak goreng kemudian kalau sudah ini jangan lupa untuk dihentak-hentakan seperti ini biar semua ruang terisi adonan tapi disini aku tepuk aja bagian bawahnya soalnya kameranya ada di meja takutnya nanti jadi goyang selanjutnya ini aku tuang untuk adonan yang setengah margarin dan setengah minyak ini juga jangan lupa untuk dihentakan atau ditepuk bagian bawahnya biar semua ruang terisi adonan terakhir ini untuk adonan yang full margarin kalau semuanya sudah dituang ke dalam loyang selanjutnya ini biar gak lupa nanti kalau sudah dilepaskan kertas rotinya ini aku kasih tanda juga untuk masing-masing bolunya aku tuang secukupnya aja pasta coffee mocha tadi ya biar warnanya lebih pekat selanjutnya aku kasih tanda seperti ini ya untuk yang adonan full minyak goreng itu aku kasih tanda satu aja untuk adonan setengah margarin setengah minyak goreng ini aku kasih dua tanda seperti ini dan untuk adonan yang full margarin aku kasih tiga tanda seperti ini dan ini siap untuk di oven sebelumnya ovennya sudah aku panaskan terlebih dahulu ya jadi dia sudah panas minimal 10 menit sebelum adonannya masuk ini aku panggang suhu 200 derajat celcius api atas bawah aku panggangnya selama 22 menit aja taruh di rak bagian tengah biar matang bagian atas dan bawahnya itu rata nah setelah 22 menit ini sudah matang tinggal dikeluarkan aja jangan lupa untuk dihentakan sekali pas baru keluar biar bolunya nggak turun dan ini masih dalam keadaan panas aku keluarkan dari loyang jangan lupa pinggirannya disisir sedikit ya biar mudah dikeluarkan dari loyang nah ini dia hasilnya menurut aku ini dari segi penampilannya sama aja nggak terlalu berbeda cuman ini untuk yang full minyak goreng yang aku kasih satu tanda ini dia pinggirannya lebih kering mungkin karena aku nggak ngasih kertas rotinya sampai dinding tidak seperti bolu yang setengah minyak setengah margarin dan full margarin itu kertas rotinya kan sampai dinding loyang ya ini penampakan dari atasnya kalian bisa lihat menurut kalian ada yang beda nggak? aku pribadi sih ngeliatnya sama aja nggak ada yang beda ya untuk penampakannya untuk penampilannya nah ini biar lebih jelas kelihatannya ini untuk perlakuan full minyak goreng kelihatan lebih kering kan untuk pinggirannya ini tapi aku takkan tekan bagian tengahnya dia teksturnya lembut kemudian ini yang versi setengah minyak setengah margarin kelihatan lebih jelas ya aku tekan-tekan bagian tengahnya juga nggak terlalu jauh beda dengan yang full minyak kemudian lanjut untuk yang full margarin ini kelihatannya juga nggak terlalu jauh beda aku tekan-tekan dia teksturnya 11-12 hampir nggak ada beda ya untuk empuknya jadi biar lebih jelas lagi ini bakal aku potong biar lihat gimana sih bagian dalamnya pori-pori bagian dalamnya kayak gimana tekstur bolunya kayak gimana ini aku potong ya dan ini dia setelah aku potong ini untuk yang full minyak goreng dia kelihatan bagian dalamnya itu lembut pori-porinya juga bagus tapi dia sedikit lembab moist gitu aku nggak tahu untuk tekstur yang selanjutnya nanti untuk yang setengah margarin setengah minyak juga full margarin aku nggak tahu teksturnya kayak gini atau ada yang beda tapi ini kalian bisa nilai sendiri ya kalian bisa lihat teksturnya dia lembut tapi lembab ada lembabnya gitu atau sering disebut moist nah selanjutnya aku bakal potong untuk yang setengah margarin dan setengah minyak goreng ini biar lihat perbedaannya kayak gimana apakah ada yang berbeda atau sama aja dan ini dia untuk penampakan bagian dalam dari bolu yang setengah margarin setengah minyak goreng menurut aku ini teksturnya lembut tapi ada sedikit lembab tapi tidak selembab yang full minyak goreng ini bisa dilihat pori-porinya bagus ini lembut banget kemudian sekarang ini untuk yang full margarin sekarang bakal aku coba potong dulu ini bisa dilihat ya untuk full margarin bagian dalamnya seperti ini teksturnya lembut tapi menurut aku lebih lembut yang tekstur dari setengah margarin setengah minyak goreng jadi dari segi tekstur bolu untuk ketiga perlakuan ini menurut aku yang aku lebih suka ini yang perlakuan setengah margarin setengah minyak goreng untuk tekstur aku lebih suka itu karena dia lembut tapi sedikit lembab jadi kesannya untuk yang setengah margarin dan setengah minyak goreng ini paling lembut diantara yang full margarin ataupun full minyak goreng kalau full minyak goreng itu memang dia moist banget dia lembab banget tapi dari segi kelembutan itu kalah sama yang setengah margarin dan setengah minyak goreng dia karena terlalu lembab jadi pori-porinya itu terlalu padat banget pokoknya intinya dari ketiga perlakuan ini untuk segi tekstur aku lebih suka yang setengah margarin setengah minyak goreng dia lebih balance antara lembut dan ada sedikit lembabnya ini aku coba tumpuk ya tadi kan aku potong pakai pisau sekarang coba aku bakal potong pakai tangan langsung oh iya ini untuk bagian atasnya full margarin tengah setengah margarin setengah minyak goreng dan paling bawah itu yang full minyak goreng ini kalian bisa lihat teksturnya kalau di kamera memang kelihatan yang lebih soft itu yang full minyak goreng ya karena pori-porinya itu memang lebih kecil dari yang lain cuma kalau dipegang itu dia jadi cepat madet selanjutnya dari segi rasa tadi untuk yang tekstur aku lebih pilih yang setengah margarin setengah minyak goreng ya sekarang bakal aku cobain gimana rasa dari masing-masing perlakuan kira-kira yang lebih enak yang mana yang pertama yang aku cobain ini yang full margarin kemudian yang ini setengah minyak goreng setengah margarin terakhir yang aku coba itu full minyak goreng dari segi rasa ini aku suka yang perlakuan full margarin yang kedua yang rasanya menurut aku enak itu setengah margarin setengah minyak goreng yang ketiga ini yang full minyak goreng dan yang aku rasain yang full minyak goreng ya rasanya itu waktu dikunyah dia itu cepat banget menggumpalnya dan rasanya itu pokoknya tidak seenak yang full margarin ataupun setengah margarin setengah minyak goreng jadi dari segi rasa aku suka yang full margarin cuman kalau untuk keduanya ya antara perpaduan rasa dan tekstur aku suka yang setengah margarin dan setengah minyak goreng jadi intinya ini setiap perlakuan dia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing tapi aku pribadi kalau mau bikin bolu buat makan sendiri ya bolu panggang aku bakal milih buat bikin yang full margarin ataupun setengah margarin setengah minyak goreng karena jujur banget untuk tekstur full minyak goreng ini aku gak suka untuk rasanya juga gak suka tapi balik lagi ke selera masing-masing mungkin ada yang lebih suka pakai full minyak goreng ataupun full margarin ataupun setengah-setengah semoga video kali ini bermanfaat buatnya gampang bahannya mudah jadi jangan lupa buat dicoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati